Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Pertama, teman-teman coba klik the following link. Klik dulu following linknya. Jadi tolong teman-teman tulis satu kata saja yang teman-teman tahu terkait sentence. Apa sih itu sentence? Silahkan drop di linknya. Type as a sentence. Type as a word. Describe a noun. Mau noun, mau verb. Pokoknya describe a sentence in a word. Describe a sentence in a word. Sebutin. Atau gambarin. Kalimat. What is sentence? Tapi hanya dalam satu kata. Silahkan teman-teman boleh mulai isi ya. Oke, I'm waiting for the responses. Yang adjective and verb, lalu apalagi tuh. Yang di quizzes itu, adjective and verb. Karena word participants ya harusnya nyampe 17-an. But it's only eight to nine. Bagi teman-teman yang mungkin merasa belum. Ya, betul. Kalau misalnya setahari, coba klik the following link. www.menti.com Lalu teman-teman coba tulis satu kata yang teman-teman tahu terkait sentence. Oke. Atau kalau misalkan teman-teman having more than a word. That's okay. Teman-teman bisa drop. Wait. Kita share lagi ya. Oh, nggak bisa ya. One more time. Bentar. Nah, aku drop lagi. Oh, iya. Coba sekarang. Coba di klik lagi ya. Bisa. I just said to anyone with the link, code, or QR. Wait. Yup. Waiting you for five minutes. Sudah bisa ya. Kak, jadi ini disuruh ngisi satu kata ya, Kak? Ya, satu kata. Yang diskipiskan apa itu sentence gitu. Yes, that's right. Oh, oke. Oke, aku tadi bingung. What the sentence? Oke, ada tujuh responses. All right, teman-teman. Yuk. Itu ada ya, Kak, di deskripsinya. Jadi, just describe what do you know about sentence gitu lah. Oke. What do you know about sentences? Oke, let's see, teman-teman. Kita langsung aja lihat responsenya. Ada apa aja di sini? Bentar ya. Oke. What do you know about sentences? Atau describe sentence in a word? Oke, ada ya. Ada imperative. Oke. Nah, ini ada place ya. Mari maksudnya place. Ada dream juga. Dream. Ada question. Oke, mungkin ini salah satu jenisnya ya. Ada yang isi life. Oke, ada yang isi statement. Ada yang isi at least have subject and verb. Ya, ini tepat sih. Tapi mungkin nggak lebih dari satu kata ya. It's more than a word. Ya, oke. Ada lagi. A set of words. All right. Ada verb. Oke. Yes. Nah, gitu aja teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman udah punya prior knowledge. Terkait sentence itu sendiri. Yes. Oke, kali mungkin bisa tulis di sana ya. Nah, di sini ada beberapa yang aku wrap up. Di sini ada beberapa yang mungkin udah familiar. Ada juga yang mungkin yang belum tahu ya. Terkait sentence. Tidak? Nah, what are we going to discuss? Itu terkait sentence itu sendiri. Nah, jadi sentence itu salah satu deskripsi teman-teman udah benar ya. Jadi, nama-nama sentence itu adalah a set of words. Ya, kalau misalkan kita ambil dari penyantian teman-teman. Jadi, sentence adalah a set of words which has subject and verb, which has subject and predicate. So, sentence is a set of words, sentence is a set of words, which has at least subject and predicate or verb. Nah, itu yang membedakan antara sentence dengan phrase ya. Jadi, itu yang berbeda antara kalimat dengan frasa. Dan frasa sendiri udah kita bahas khususnya di materi noun phrase sama adjective ya. Compound adjective atau compound adjective yang digabungin sama noun. Jadinya noun phrase. Meanwhile, kalau sentence ini gabungan antara subject sama verb. Untuk unsur-unsur subjectnya kita udah belajar beberapa word class. Noun, adjective, adverb, lalu pronoun. Begitu pula dengan verb. That's why materi lanjutan set of subject agreement adalah this one. Tentang sentence writing. Jadi, sekali lagi, sentence adalah a set of words which at least has subject and verb. Kita lanjut lagi. And apa yang akan kita pelajari itu tentang type-tipenya. Oke, jadi, ini bisa teman-teman lihat contoh yang paling sederhananya dalam sentence adalah Mary plays tennis. Nah, ini sudah memenuhi unsur sebuah kalimat. Dimana disini ada subjectnya, disini ada verbnya. Dan disini ada objeknya. Namun, kalau misalkan sebanyak apapun katanya, misalkan it can be five or even six, but there is no verb in the set of words, itu masih tergolong phrases, bukan sentence. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenisnya. So, there are four types of sentences. Yang pertama ada simple sentence. Yang kedua ada compound sentence. Yang ketiga ada complex sentence. Yang keempat ada compound complex sentence. Nah, kita akan masuk ke yang pertama dulu. So, what is simple sentence? Simple sentence adalah jenis kalimat yang bisa disebut juga independent clause. Independent clause itu kalimat yang hanya terdiri dari subject sama verb. Subject sama verb paling sedikit seperti itu. Tapi, kalau misalkan teman-teman mau tambahin object atau adverbial, juga bisa ya. Misalkan kayak gini. We went to Sanjuan yesterday. Kalau kita breakdown secara pattern, berarti ini pola subject. Lalu ini verb. Lalu ini adverbial. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita mau ganti pakai pola subject from object. Berarti, we give him our guns. We give him our struggle. Nah, itu pola subject, verb, dan object. Nah, jadi apa itu simple sentence? Simple sentence adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu subject, satu predikat. Atau independent clause yang terdiri dari only one subject and one predicate. Contoh yang tadi, Mary plays tennis adalah salah satu jenis simple sentence. Itu ya. Oke. That's the first one. Nah, ini obvious ya. Karena ini akan kita langsung practice nih. Masih di yang tadi. Mungkin kita akan pakai link yang sama. Teman-teman diharapkan mampu langsung produce kalimat. Itu. Kalimatnya yang pertama akan bebas. Yang kedua akan ditentukan konteksnya. Gitu ya. Oke. Tapi jangan dulu. Nanti habis ini teman-teman. Setelah teman-teman tahu perbedaannya dan tahu teorinya. Lalu yang kedua, setelah we have simple sentence. Ini masih juga tergolong simple sentence. Kalau misalkan ada compound subject. Compound subject itu sendiri adalah subject yang lebih dari satu. Oke, teman-teman ya. Contohnya. Oke. Contohnya adalah Tom and Mary. Ini Tom and Mary kan ada lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Tom and Mary play tennis. Nah, meskipun subjectnya lebih dari satu. Selama predikatnya satu juga. Ini tergolong atau masih dikategorikan sebagai simple sentence. Gitu ya, teman-teman ya. Sekali lagi. So, ini masih simple sentence. Karena meskipun subjectnya compound atau lebih dari satu. Tapi ini verbnya satu juga, teman-teman. Jadi dua dan satu masih tergolong simple sentence. Oke. Oke. Nah, ini simple sentence juga. Tom and Mary play tennis and swim. Nah, perbedaan antara simple sentence dengan compound sentence terletak di lokasi N. Kalau misalkan yang ini kan, Tom and Mary play tennis and swim. Ini verbnya, verbnya dua ya. Compound predicate. Tapi kalau misalkan kita pisah di dua-duanya, Tom play tennis and Mary swim. Nah, itu sudah jadi compound sentence, karena N-nya terletak untuk menghubungkan dua kalimat. Kalau ini masih satu kalimat ya. Masih satu kalimat, masih pun ada dua subject dan dua verb. Gitu. Jadi, ini juga sekaligus menjelaskan apa itu compound sentence. Compound sentence itu terdiri dari dua subject, at least sama dua predikat, yang dihubungkan oleh N. Itu kan. Dua kalimat ya. Jadi, teman-teman. Nah, contohnya yang ini. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya ya. Subject, predikat, kemudian dihubungkan dengan N. Lalu ada subject sama predicate lagi. Contohnya yang ini. Tom swims and Mary play tennis. Beda kan? Kalau misalkan Tom and Mary swim and play tennis, itu adalah simple sentence. Tapi kalau compound sentence, Tom swims and Mary play tennis. N-nya sendiri bukan menghubungkan kata. Kan N itu adalah coordinating conjunction. Atau kata hubung yang menghubungkan sesuatu yang setara. Nah, kalau misalkan teman-teman, what is it? Kalau teman-teman find out that the sentence is connected by N. Jadi, N-nya itu bukan menghubungkan kata lagi. Tapi menghubungkan kalimat. Berarti ini udah bukan simple sentence lagi. Tapi compound sentence. Contohnya yang ini. Tom swims and Mary play tennis. Kalau kita pisah, kan ini masing-masing jadi dua kalimat. Ini, Tom swims. Ini salah satu kalimat pertama. The first one. Oke, the first one. Lalu the second one. Oke, ini Tom. Second one-nya Mary play tennis. The first one. And the second one. Tapi kalau misalkan N-nya kita letakkan kayak tadi. Tom and Mary. Lalu swim and play tennis. Jadinya malah satu kalimat. Karena N di sini hanya menghubungkan kata dengan kata. Ini juga sama. Kalau ini kata dengan kata benda dengan kata benda. Kata kerja dengan kata kerja. Oke. Nah, dua aja dulu, teman-teman. Kita langsung open question ya. Karena ini, abis ini kita bakal langsung praktis nih. Dua-dua. Silahkan teman-teman ada yang mau tanyain dulu terkait simple sentence dengan compound sentence. Mau tanya, sir? Boleh. Itu untuk compound sentence. Yang kalimat depan dan kalimat belakang harus sama-sama independen kah? Atau boleh yang salah satu. Atau boleh satunya yang dependen atau independen. Terus kedua, apakah kata penghubung antara kalimat satu dan kalimat dua itu hanya N atau ada bisa alternatif lain? Thank you. Oke, thank you so much. Oke, that's the first one. Lanjut lagi di sini ada Kak. Oh iya, Mr. Stary. Udah ya. Oke. Langsung aku jawab aja. Yang pertama, apakah bisa kita campur dengan dependent clause? Jawabannya enggak, mis. Karena kalau dependent clause itu, itu adalah jenis yang lain, itu complex sentence. Complex sentence itu adalah jenis kalimat yang terdiri dari satu dependent clause, satu independent clause. Abis ini mungkin misalnya untuk jelasnya. Lalu yang kedua, apakah pakai N aja? Enggak jawabannya. Jadi, compound sentence adalah dua kalimat yang dihubungkan menggunakan coordinating conjunction. Ada apa aja saja Kak? Coordinating conjunction. Ada fanboys ya. Nah, ada for. For ini bukan artinya untuk teman-teman, melainkan karena. Lalu ada and. Lalu ada nor. But or yet sama so. Nih, contohnya. Ini kan independent. Ini udah ilustrasinya. Tom swims and Mary plays tennis. Ini clause pertama, independent clause. Nih, independent clause kedua. Selain pakai N, bisa juga pakai kata-kata yang tadi. Tapi, for-nya ini bukan for yang artinya untuk ya, tapi for yang artinya karena. Nah, beda karena pakai because dengan karena pakai for, jenisnya malah jadi beda gitu. Kalau pakai because, jadinya dependent clause. Atau malah jadi complex sentence. Tapi kalau pakai N, jadinya compound sentence. Pakai for, sorry. For jadi compound sentence. Lalu because jadi complex sentence. Oke. Kemudian. Nah, ini juga kita bisa tambahin untuk compound sentence. Ada yang namanya conjunctive adverbs. Nah, ini juga termasuk oleh conjunctive adverbs sendiri. Untuk kata-kata moreover, however, otherwise, therefore, kemudian, in addition, on the other hand. Dia bisa, selain bisa untuk menghubungkan kalimat yang setara, juga bisa menghubungkan ide yang setara. Ini lumrah banget dalam paragraph writing atau bahkan dalam essay writing. Teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti itu. Yang namanya compound sentence berarti yang harus equal. Dan dihubungkannya juga dengan coordinating conjunction yang pada dasarnya fungsinya untuk menghubungkan sesuatu yang equal juga. Equal value juga gitu. Nah, ini contohnya pakai compound sentence. Jadi, ada yang ditaruh di awal. Oke. Moreover. Moreover ya tulisannya, man. Jadi, Bob is handsome. Jadi, kita kalau misalkan mau pakai conjunctive adverbs. Ini kita bisa pakai koma dan titik koma. Titik koma. Moreover. Koma. Jadi, disini. He is rich. Jadi, ini juga pengganti N ya. Bob is handsome. Moreover. Koma. He is rich. Kita bedanya apa? Antara conjunctive adverbs dalam complex sentence sama conjunctive adverbs untuk menghubungkan ideas yang lumrah dalam essay writing. Yang kalau misalkan moreover digunakan untuk conjunctive adverbs, tanda bacanya dia titik dulu. Lalu moreover. Lalu koma. Dan kalimat sesudahnya, ini lebih luas ya. Konteksnya, teman-teman berarti idea yang disampaikan dalam kalimat-kalimat selanjutnya, ini harus equal. Jadi, kalau sebelum moreover ini adalah ide yang supporting the issue, berarti selanjutnya juga sama. Supporting the issue juga. Adding some detailed information. Kita gak bisa kalau misalkan sebelumnya, ini misalkan ngomongin tentang banning Twitter misalkan. From Indonesia. No, no, no. Not Twitter. Yang terbaru ya. With the first. Banning 1975 ban from Indonesia. Ini poinnya adalah alasan teman-teman kenapa harus nge-ban 1975 ban. Nge-ban 1975 ban. Sama-sama ban from Indonesia. It's okay. Berarti, karena sebelumnya ini alasan teman-teman, berarti teman-teman, what is it, argue against, argue against the 1975 campaign. Ya, kalau gak salah tentang, ya, I don't know, mungkin teman-teman masih lebih tahu ya. Lalu ada moreover. Ketika teman-teman sudah pakai moreover, teman-teman harus be responsible for that pattern. Berarti ketika teman-teman tulis moreover, selanjutnya, jangan tulisin sesuatu yang gak relevan. Dalam artian gak relevan di sini, itu gak support previous ideas. Karena penggunaan conjunctive di sini, itu lumrah banget dalam formal occasion ya. Khususnya dalam writing, teman-teman. Jadi moreover ini penggantian, betulnya. Cuman bisa jatuhnya bukan real conjunction, tapi conjunction adverbs. Makanya kalau dalam conjunction aja, tanda bacanya kan cuman koma aja. Kayak misalkan ini, koma, and, gitu kan. And he is rich. Tapi kalau misalkan pakai conjunctive adverb, ada titik dua, ada koma. Untuk menghubungkan kalimat ya, tapi kalau dalam menghubungkan ideas, berarti titik dua pakai koma. Gitu, teman-teman. Jadi ini, kayak lagi pertanyaan Miss Lestari tadi, dijawab dengan to, to answer juga. Yang pertama, ini gak bisa. We cannot combine dependent and independent clause in compound sentence. Kemudian yang kedua, selain ada M, bisa ada another coordinating conjunction. Ada apa aja? For, and, nor, but, or, yet, and so. Kalau misalkan kita breakdown lagi function-nya, floor ini untuk cause and effect. Sebenarnya ada ini ya, ada materinya teman-teman akan kita bahas di upcoming meeting, but it's okay. Okay, aku spell dulu. And ini, ya, berarti ini adding information. Adding information. Nor. Kalau disini aja ya. Kalau nor itu berarti negative choice. But contrasting. Or, positive choice. Yet, ini untuk some changes. So, masih cause and effect. Gitu, teman-teman. Okay. Miss Lestari, is it obvious? Yes, it's clear, but I just have one question. Yet, disini artinya, kayak, artinya apa ya, sir? Namun sih, sama hanya kayak. Namun ya? Kayak semacam bat gitu ya? Yes, semacam bat gitu. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Yang lainnya, teman-teman? Any question? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan langsung praktis. Coba, teman-teman, bikin kalimat sederhana, bebas ya. Disekaligus kita akan coba koreksi dari sisi grammar-nya. Nah, untuk kalimatnya, teman-teman, drop di ini aja ya. Di sama kayak tadi. Kita akan drop di mentimeter, supaya bisa lihat semuanya. Gitu. Oke, ini untuk link-nya. Pertama, dari simple sentence dulu. Sudah ada ya? Habis ini, kita beda setiap kalimat dari teman-teman. Lalu habis itu ke practice of compound sentences. Baru setelah I can make sure that all of your responses are grammatically correct. Baru kita lanjut ke another type of sentence. Itu tentang complex sentence. Bisa diakses ya link-nya. Kalau misalkan teman-teman udah ada, silahkan langsung tulis. Oke. Oke, baru satu. Oke. Baru empat. Ini ada tulis yang nulis, eat sama bread. Oke, itu belum jadi kalimat ya. Oke, kuliatin aja teman-teman. Untuk result-nya. Yes, only simple sentence dulu, Mem. Kita bertahap dulu ya. Nah. Yes, only simple sentence, Kadini. Oke. Yeah. Only simple sentence. Oke. Nah. Oke, udah ada 14 responses. Oke, 16 responses. I think that's enough. Pertama, teman-teman, kita akan eliminate dulu yang teman-teman mungkin tadi, I guess teman-teman belum, belum, ini instruction-nya ya. Jadi yang tulis it aja, code aja, that's not a sentence, masih word. Oke, we ini kita hapus. Selanjutnya, kita masuk ke yang, let's see, yang my first app. Oke, teman-teman, disini ada yang tulis my first app. Ini bukan simple sentence. Kenapa bukan simple sentence? Karena ini kategorinya masih praise. Karena belum ada kata kerjanya. Oke, there is no verb right here. Oke, bagi teman-teman. Disini anonim ya. So, that's okay, teman-teman yang nulis my first app. That's the feedback. Jadi, yang namanya simple sentence. Terdiri dari subject sama verb. Lalu, kita lanjut ke yang, ini Brad juga bukan. Ini masih belum sentence. Nah. Oke. Disini, kita lanjut ke, kita breakdown yang ini ya. I want to have a blue car. Nah, sekarang kita akan discuss. Teman-teman, ada yang mau coba kasih feedback? Kenapa sih? Kalau ini kalimatnya udah bener atau belum? Se-gramatically ya. Nggak sih pun teman-teman mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum. Sebenarnya ini udah ada ya. Kalau misalkan ada dua kata kerja gini, berarti ada yang satu sebagai helping verb, satu sebagai main verb. Ini udah grammatically correct atau belum? Ada yang mau coba kasih feedback? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada. Ah, wait. Aha. Mestinya di jaren ya. I want having. I want to have. Lebih ke I want to have, but thank you so much for the feedback. Just now, I want to have a blue car. Yeah, I want to. I want to. Jadi, want-nya sebagai helping verb, have-nya sebagai main verb. gitu ya. Jadi, I want to atau I want having. I want to have a blue car. I want-nya. Makanya dari wanna ya. Wanna itu kan dari kata want to, lalu diikuti sama main verb-nya. That's okay kali. Kita lanjut lagi. Karena ini belum ini aja ya. Jadi, teman-teman juga diharapkan bisa bikin simple sentence yang terdiri dari dua subject atau apa kan dua verb. Berarti ini koreksinya adalah kurang to. Kalau yang kedua, Abi and Umi eat banana. Oke. Menurut teman-teman ini udah bener atau belum? Nah, berarti ini relate ke ngatanya subject verb agreement ya. Subject verb agreement. Menurut teman-teman, ini udah agreed belum? Subject sama verb-nya. Apakah it ini harus pakai S atau enggak? Yuk. Teman-teman drop aja di chatbox kalau misalkan teman-teman cannot, unless it's not able to talk. It's okay. Abi and Umi eat banana. teman-teman ini grammatically correct or not? Yuk. Drop the chatbox please. Oke. Cafe Free, thank you so much. Yes, betul. It's correct. Teman-teman. Karena ini subjeknya plural ya. So, ini harus plural verb juga. Lanjut, my mom drinks lemon tea. Oke, ini udah bener. Kita coba kesini teman-teman. Look at this sentence booty playing guitar. No, teman-teman. Ini grammatically correct atau belum nih. Kalau dari si simple sentence, ini udah bener. Karena tadi disabjek, lalu verb. Ini verb-nya ya. Lalu objeknya. Oke, let's check it out. oke. Yes, betul. Bisnis taris sama kacahaya. Jadi, ya, tensis belum diajarnya. Well, that's okay, teman-teman. Jadi, ini kurang is. Atau, betul. Bisa pakai place atau bisa pakai is. Ini, akhirnya udah pernah aku spill di materi verb, verb ink. Yang namanya verb ink, itu bisa jadi verb kalau disertai dengan to be. Kalau misalkan nggak ada to be-nya, ini bisa beberapa probability. It could be derent, it could be present participle yang fungsinya sebagai adjective. Nah, berarti ini juga sekaligus yang bawahnya juga. So, we have Nana reading a book. Ini juga sama. Jadi, begitu teman-teman mau pakai verb ink, make sure teman-teman ada to be-nya ya. berarti kalau ada to be-nya berarti ini reverse ke present continuous form atau menunjukkan ke sesuatu yang sedang dilakukan. Gitu ya, lanjut lagi. A boy plays football. Oke, ini correct. Cherry plays tennis. Udah oke. I cook fried rice. Ini udah benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk ininya, untuk feedback-nya. Oke, yang kedua, silahkan teman-teman drop lagi. Akanku ubah lagi instruction-nya. Jadi, bagi teman-teman yang masih miss untuk instruction-nya, I'll make sure that the instruction is clear. Hold a second. Lalu yang kedua. Tadi ya. Teman-teman prepare dulu untuk yang kedua. Teman-teman, please make a simple sentence. Masih simple sentence yang terdiri dari compound subject dengan compound verb. Gitu ya. Compound subject sama compound verb. Teman-teman prepare dulu sambil aku buat link-nya ya. Supaya teman-teman bisa kita langsung bahas. Teman-teman bisa langsung lihat juga. Make a sentence that consists of that consists of consists of compound subject and compound verb. Oke, kalau teman-teman sudah ada jawabannya, boleh teman-teman masukin ke sini ya. Sorry, I changed the link again because I unintentionally removed the previous one. Oke, I changed the link again because I unintentionally removed the previous one. Oke, sekali lagi instruksinya buat kalimat yang terdiri dari dua compound subject dan dua compound verb. Oke, tadi tuh. Som and Mary swim and play tennis. as simple as that. Kak, tapi itu nggak kedikitan hurufnya. Cuma 25 huruf aja ya, Kak? Oh, wait. 25 huruf ya? Iya, nggak cukup. Nggak bisa, nulis-nulis. Oke, sorry. Wait. Tom and tennis. Iya, kedikitan ya. Yaudah, teman-teman, wait. Ya, kayaknya nggak bisa ya. It's okay. Teman-teman drop aja di chatbox aja deh. Oke, ini ada sih, ada yang masuk, but it's okay. Ada yang masuk. Udah ada yang masuk ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak cukup, khusus yang nggak cukup, teman-teman boleh drop di chatbox. tapi yang cukup, teman-teman boleh masukin dulu di sana ya. Sambil aku present. Nah, ini udah ada dua responses. di instruksinya, make a sentence that consists of compound subject and compound verb. Tapi konteksnya masih simple ya. Simple sentence, belum compound sentence. Oke, teman-teman, timestamp-nya maksimal satu menit ya. Oke, udah ada five responses. Oke, boleh kayak gitu juga. C and D, read and write. all right. Oke, sip. Time's up, teman-teman. Let's check it out dari sini dulu ya. ini. Nah, kalau misalkan yang ini, ini masuknya compound sentence. Jadi, kalau simple sentence yang terdiri dari dua compound subject dengan dua compound verb, ini yang second one. Ini udah benar. Ini juga sama. Ini, kalau my mom is pretty, lalu ditambahin and my daddy's handsome, ini adalah pola compound sentence yang terdiri dari dua kalimat. Independent clause dan dihubungkannya sama N. Jadi, N di sini fungsinya adalah kan to connect equal value. Menghubungkan sesuatu yang setara. Kayak ini kan setara. Ini noun sama noun di connect sama N. Jadinya dua compound subject. Lalu, yang kedua, ini verb, ini verb di connect sama N juga. Meanwhile, kalau yang teman-teman mungkin tulis, mungkin di sini yang nggak cukup ya. Kayak ini nih, my mom is pretty. Nah, ini masih simple sentence. Tapi, kalau misalkan teman-teman maksudnya adalah disambungin sama yang ini, jadinya bukan simple sentence juga. Tapi, udah compound sentence. Ini, kalau jadi simple sentence hanya terdiri dari one subject and one predicate, my mom sebagai subject, isnya sebagai predicate. Tapi, kalau misalkan sebagai compound sentence pun, ya, compound subject sama compound verb pun nggak masuk. Jadi, ini udah oke. O&P dance and sing. Oke, let's check yang ada di chat box. Reading and swimming is chosen by Ali and booty as their favorite activity. Reading and swimming is chosen by Ali. Oke. Nah, ini bukan, ini ya, ini bukan si subjek, si verbnya, subjeknya memang dua. Reading, swimming. Tapi, verbnya satu. Chosen. Nah, sisanya itu adalah adverbial. As their favorite activity. Lalu, setelah, based on the previous slide, memang, kalau sesudah their itu, nggak sudah dari situ, nggak boleh pakai kata benda. Jadi, kalau mau, S-nya dihapus. As their favorite activity. Lalu, Kak Ali, Miko and Lisa read and like books and magazine. Miko and Lisa read and like books and magazine. Ya. Oke, that's better. That's good. Grammatically correct. Ya, jadi, kalau misalkan untuk yang selesai hari ini, kalau mau, misalkan is chosen by Ali. End. Jadi, end-nya di sini malah connect Ali sama budiknya ya. Jadi, nggak ada another predicate. Oke, sip. Jadi, ini juga sekaligus showing you the difference ya. Kebetulan, di sini ada yang kurang tepat. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau pakai subjeknya dua, verbnya dua, berarti end-nya jangan taruh di tengah-tengah kalimat. Ditaruh-taruhnya di tengah-tengah subjek, di antara dua subjek dan di antara dua verb. Tapi, kalau misalkan maksud teman-teman, teman-teman mau bikin, mau menghubungkan antara kalimat, baru teman-teman bisa pakai pola compound sentence. Oke, that's the first two. Kita lanjut ke another two. setelah kita belajar compound sentence, kita masuk ke next type, yaitu complex sentence. Beda dengan compound sentence, kalau compact sentence ini terdiri kalimat yang dihubungkan dengan subordinating conjunction. Oke, contohnya ini. Ini adalah kalimat pertama. since we wanted to have fun. Nah, biasanya ini disebut dependent clause karena ketika kita pisah, jadi kalimatnya jadi ngegantung, nggak jelas gitu. Nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya, dependent clause ini diawali dengan subordinating conjunction seperti since. Makanya, I told you in the previous slides kalau penggunaan katanya, sorry, maknanya sama, tapi penggunaan conjunction yang berbeda ini bisa menentukan jenis kalimat. Bisa jadi coordinating conjunction, bisa jadi compound sentence kalau misalkan kata hubungnya itu pakai coordinating conjunction, lalu bisa jadi dependent clause, bisa jadi complex sentence kalau misalkan kata hubung yang digunakan adalah subordinating conjunction. Makanya ini disebut dependent clause karena nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya, since we wanted to have fun part that cannot stand alone. Lalu ini independent clause-nya we went to send you on yesterday. This is the subject and this is the predicate. Nah, kalau ini, kalau sins-nya dihilangin, ya ini bisa jadi independent clause. Tapi kan ada kata sins-nya. Jadi bedanya antara dependent dengan independent clause. Kalau independent clause, conjunction-nya itu bisa satu paket lah. ketika dihilangkan pun berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan yang ini, ini harus masuk nih. Jadi yang mengawalinya, yang jadi pembedanya. Jadi kalau coordinating itu bisa berdiri sendiri, tapi kalau subordinating itu nggak bisa berdiri sendiri. So, ini disebut DC atau dependent clause. Fungsinya adalah untuk menjelaskan lebih detail kalimat utama. Ini nih. We went to San Juan yesterday. Ya, kenapa? Karena we wanted to have fun. Jadi, this sentence is aimed to give additional information in term of reason to the previous sentence. Jadi, teman-teman ya, itu untuk subordinating, untuk complex sentence. Nah, contoh yang lain. Nah, ini ada beberapa jenisnya ya. Ada beberapa jenis subordinating conjunction. Ini, don't worry, kita akan bahas lebih lanjut untuk materi subordinating conjunction itu sendiri. Nah, disini ada apa aja? ada jenis-jenisnya aja. Ada after, ada although, ada as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, until, until, when, were, weather, and while. Perhatikan kata-katanya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau bikin kalimat yang kompleks, make sure si conjunction-nya menggunakan kata-kata berikut ini. Ya, kayak yang tadi tuh. Because itu kan sama-sama yang artinya karena. Tapi, kalau misalkan pakai for, jadinya malah coordinating conjunction, berarti malah independent clause gitu. Malah jadi compound sentence. Tapi, kalau pakai because, jadinya complex sentence. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya, contoh yang lain. Bob is popular, even though he is ugly. Ini juga sekaligus menjelaskan penggunaan even though. Even though ini bisa ditaruh di awal, bisa ditaruh di akhir ya. perbedaan dengan coordinating conjunction, coordinating conjunction, itu nggak semuanya bisa ditaruh di awal. Kayak end di awal, itu nggak bisa. Itu kan, sebagai awal kalimat. Tapi kalau even though, itu bisa. Bedanya, kalau subordinating conjunction, we place, we put it in the beginning of the sentence, berarti harus pakai koma. Contohnya, even though he is ugly, Bob is popular. Berarti, even though Bob is ugly, he is popular. Lupa pakai koma. Tapi kalau misalkan ditaruh di tengah-tengah, ini nggak usah pakai koma. Even though menunjukkan contrasting. Lanjut lagi. Ini maksudnya ya. Even though Bob is ugly, he is popular. Lalu yang tipe terakhir ada compound complex sentence. Nah, kalau compound complex sentence adalah tipe gabungan dari compound sentence dan complex sentence. You can take a look to this one. Since we wanted to have fun, my boyfriend and I went to San Juan yesterday. Ini adalah bagian complex-nya. Lalu, and we dance all night. Ini bagian yang compound-nya. Berarti di-combine ya. Jadinya nggak misah-misah nih. Di-combine, berarti dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini adalah complex sentence. Kemudian dari I went to San Juan yesterday and we dance all night. Itu adalah compound sentence. Oke. Nah, ini breakdown-nya. Yang pertama, the subordinating conjunction untuk yang tadi. Since we wanted to have fun, my boyfriend and I went to San Juan. Pasti selalu ada bagian yang nggak bisa berdiri sendiri atau dependent clause. lalu bagian compound sentence-nya ada dua kalimat. Jadi, at least ada tiga kalimat ya. Jadi, kalau misalkan kita breakdown lagi, ada satu DC, dua IC. Satu dependent clause dan dua independent clause. Ini bagian, sekali lagi, ini bagian compound-nya, ini bagian complex-nya, ini bagian compound-nya. Oke. Sip. teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh drop di chatbox dulu ya. Contoh yang lain. Mike is popular because he is good looking, but he's not very happy. seperti ini juga sama, pora compound-complex. Jadi, ada dua conjunction juga. Ya, conjunction-nya yang pertama subordinating. Yang kedua, coordinating. Mike is popular because he is good looking. Ini bagian complex-nya. Bagian complex-nya. CX. Lalu yang kedua, dari he is good looking, but he is not very happy. Ini bagian compound-nya. Sipi. Oke, kurep up lagi ya, teman-teman ya. Untuk tipe ketiga sama tipe keempat, complex sentence adalah dua kalimat yang dihubungkan dengan subordinating conjunction. Tapi kalau compound complex sentence adalah tiga kalimat yang dihubungkan oleh satu coordinating conjunction, satu subordinating conjunction. Gitu. Is there an equation? Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman drop di chatbox ataupun teman-teman mau aku buat ngulang lagi. That's okay. Kalau nggak ada, kita akan coba exercise ya, identify dulu. Baru setelah ini kita akan bikin kalimat lagi. Oke, first, silakan teman-teman coba identify the following sentences. Teman-teman tinggal masukin kode aja. Kalau simple sentence, teman-teman pakai S supaya cepat ya. S lalu kalau compound sentence, teman-teman pakai CP. Kalau complex, teman-teman drop pakai CX, CX, the last one, compound complex CXCP. Complex compound ya, berarti complex compound. Compound CXCP. itu aja teman-teman. Silakan top chatbox. terima kasih. Tidak Terima kasih. 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 Di sini penghubungnya ada N. Ini masuk ke fanboys ya. Berarti ini adalah pola compound sentence. It should be CP. Yang ketiga, he stands at the bottom of the cliff while the climber moves off the rock. Nah, ini ada while nih, while itu adalah conjunction yang selain fanboys yang tadi, berarti ini jadinya masuknya ke complex sentence ya. Karena while penghubung dari subordinates. Terima kasih. Lalu the skier, the skier turn and jump, ini pola simple sentence, karena ini cuma ada dua verb, bukan dua subjek, dua verb. Let's see. Let's see. He studied hard and understood the material. Oke, well, let's see. Ini kan satu. Ini compound sini ya. Because he studied hard. And understood the material. Ini dua kalimat atau satu kalimat buat teman-teman? He studied hard and understood the material. One or two. Sebedanya, kalau misalkan dua kalimat, berarti kan ada dua ini ya. Sorry. Dua, oke. Berarti he studied hard and understood the material. Ini si XCP. Oke, teman-teman itu ya. Berarti yang teman-teman masih pitfalls dalam identifying the types of the sentence-nya. Jadi, coba teman-teman remember. Kalau misalkan ada pola seperti ini, berarti ini ada dua. Ini masuknya ke simple sentence. Oke, teman-teman. Alright. Kita akan langsung praktis. Jadi, untuk praktisnya. Pertama, teman-teman tolong buat pola complex sentence. Dan untuk sejenis subordinating conjunction-nya, teman-teman bebas ya. Karena belum aku jelasin beberapa fungsinya. Yang familiar aja dulu. Oke, teman-teman drop di chatbox aja. Karena kalau pakai mantimeter bakal kepanjangan. Nanti akan aku copy ke whiteboard ya. Oke. Komplek sentence dulu, Kak. Komplek sentence dulu. Komplek sentence dulu. Komplek sentence dulu. Koordinating conjunction-nya bebas ya. Mau pakai because, mau pakai, oke, kali udah ya. Kan aku tulis di sini. Lanjut lagi, teman-teman. Baru ada satu response. Another one. Oke, cafe break. Baru dua. Pola ini ya. Past and past continuous interrupted action. Dari Miss Lestari. Berikut lainnya baru 3 responses nih. Berikutnya baru 3 responses nih. Oke. Another response. Oke. Sip. Baru 4, teman-teman. Yuk. Abil aku absen ada Kanila, ada Kak Marcelinus, ada Kak Naomi, Kak Givani, lalu Kak Cahaya, Kak Amar. Yang belum ya. Kita akan drop di chat box, teman-teman. We need at least dua lagi. Supaya bisa. Satu lagi berarti ya. One more participant, one more responses. Supaya kita bisa breakdown and discuss. Is it grammatically correct or not? Dimana, Kalim? Any concern? Oke. Oke, udah enam ya. Ya, oke. I think that's enough. Tapi bagi teman-teman yang masih mau, masih ada waktu untuk write the example. Well, that's okay. Nah, selain kita akan koreksi dari strukturnya juga. Kita akan koreksi dari apa yang sudah kita pelajari. Dari subject of agreement. Kemudian kita juga akan coba koreksi dari sisi penempatan noun atau adjective. First, since we arrive at question, we make new order. Oke, ini udah benar. Oke, mungkin dari sisi tenses-nya aja ya. Di sisi tenses-nya aja. Berarti kalau lihat dari beberapa example, teman-teman butuh review tambahan terkali tenses. Awalnya sih aku nggak bakal kasih mata retenses, teman-teman. Karena di awal teman-teman banyak udah basic-nya yang udah cukup bagus. Jadi, I think that's not necessary. Cuman, that's why I make this practice. Jadi, aku juga pengen in the end of our session, teman-teman sudah, at least dalam paragraph writing itu teman-teman udah bisa dan grammarnya udah benar-benar. Oke, ini secara struktur udah benar. Yang salahnya adalah di-inconsistensi dalam penggunaan tenses-nya. Dalam artian, kalau satu udah pake kalimat present tense, selanjutnya pake present tense juga. Berarti kalau ini harusnya jadi we made. We made new order. Oke, that's the first one. Lalu the second one. My mom is coming into my house while I'm washing my car. Oke. Secara grammatically correct, ini benar juga ya. My mom is coming into my house while I'm washing my car. Cuman mungkin kalau dari sisi penggunaan tenses yang tepat. Kalau misalkan my mom is coming, berarti ini kan pola present continuous ya. Oke, present continuous while I'm washing my car. Ngejelasin sesuatu yang sedang dikerjakan. Oke, ini masih oke sih. Ini udah oke. Kirain konteksnya past tense ya. Lanjut lagi. I was having my dinner while my phone rang. Ini udah benar. Pola compound sentence. Sorry, complex sentence. Satu past continuous, satu past tense. Because I can't make it so she cried. Ini juga sama. Jadi, kak kalau misalkan mau present, present aja. Kalau past, past aja. Jadi ini kalau misalkan mau jadiin past, berarti nantinya couldn't. Because I couldn't make it so she cried. Oke, lanjut. She plays tennis even though she don't like it. Ini kalau yang ini concernnya di subject verb agreementnya ya. Ini berarti harusnya doesn't. It should be doesn't. She plays tennis even though she doesn't like it. Kalau ini couldn't. I have breakfast after I brush my teeth. Oke, ini udah benar. Nah, gitu ya kak ya. Untuk compound sentence-nya. Nah, masih ada ternyata. I go to the market because I wanna buy vegetables. I wanna buy some vegetables. Oke, lanjut. I don't like the cake. Oke, kalau cake itu pola senior lah kak. Jadinya gak pake es. That she bakes. But I still eat it. Oke, yang kedua. Kalau pake but. Ini jatohnya compound sentence. Karena dihubungkan menggunakan pola dengan menggunakan but kak. Jadi kalau misalkan mau jadi complex sentence. Kata gantinya jangan but. Selain fanboys yang tadi. Gitu ya teman-teman ya. So far teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Atau misalkan teman-teman ada yang mau nanya lagi. And you think that the explanation is not adequate enough? So please teman-teman jangan sungkan untuk ngechat ya. Oke, kak. Boleh? Ya, karena disini gak ada pertanyaan lagi. Oke, I think that's enough for today. Thank you so much for your nice attention and participation. Jadi sekali lagi, Aku akan remind ulang sebelum kita close. Jadi kelas kita tuh teman-teman bukan cuma buat Ini aja ya. Buat grammar test aja. Jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk Sentence writing, I hope teman-teman bisa participate. That's all for today. Thank you so much for your nice attention. See you and good night. Okay, howdy lah, you're welcome.